Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita deh, hari ini kita akan masuk pelajaran yang 4 kedua yaitu tentang novel sejarah Untuk pertemuan pertama ini mengenai novel sejarah kita akan membahas tentang 4 subang Yang pertama mengenai pengertian novel sejarah Yang kedua, unsur-unsur novel sejarah Yang ketiga, nilai-nilai sejarah Serta yang berapa seluruh dari novel sejarah itu sendiri Nah, untuk yang pertama kita masuk mengenai pengertian Pengertian novel sejarah berbeda dengan sejarah pada umumnya Jika sejarah lebih membahas kepada peristiwa daripada pelaku Tetapi kalau di dalam novel sejarah itu lebih menekankan kepada penceritaan dari sejarah itu sendiri Jadi perpaduan antara penulisan novel di kata peristiwa sejarah itu sendiri Nah, untuk pengertian lengkapnya kita akan membahas pengertian novel sejarah Yaitu teks yang berisi tentang menjelaskan dan menceritakan Tentang kejadian fakta-fakta masa lalu yang mengandung nilai-nilai sejarah Dan disajikan dengan nilai khayal dan pengetahuan yang luas dari pengarah Nah, kata kuncinya disini adalah teks yang menjelaskan Jadi kata kuncinya menjelaskan Terus, ada fakta-fakta masa lalu yang terakhir disajikan dalam betul khayal Ditambang pengetahuan dari si pengarah itu sendiri Nah, untuk pengembangan tentang lain pengertian itu bisa menggunakan bahasa adik-adik sendiri Tetapi tidak boleh menjelaskan poin-poin utama di dalam pengertiannya Nah, itu yang pertama Yang kedua, kita masuk ke unsur-unsur novel sejarah Untuk unsur-unsur novel sejarah itu lebih ditekankan kepada unsur intrinsik daripada ekstinsiknya Nah, untuk unsur intrinsik kita memakai 6 unsur Yang pertama, kita masuk tema Tema itu merupakan pokok pengasalahan yang dibahas dalam konteks Jadi, tema itu tidak sama dengan judul Bedanya adalah tema itu mewakili isi dari cerita Tetapi kalau judul hanya sebagai kepala bacaan saja Tema bisa dijadikan judul tetapi judul tidak bisa dijadikan tema Yang terakhir, dalam satu cerita itu hanya ada satu tema Jadi, pandai-pandai dalam menentukan tema atau pokok kemasalahan yang dibahas secara keseluruhan Yang kedua, kita akan membahas latar Latar itu nama lainnya adalah setting Jadi, jika diujian tombol istilah setting itu dimaksud adalah latar Terus, latar itu yang dibahas ada tiga Ada latar waktu, tempat, dan suasana Jika dibahas mengenai waktu, itu bisa terhubungan dengan hari, jam, akun, dan sebagainya Sedangkan kalau tempat, lokasi, tempat kejadian peristiwa Sedangkan suasana bagaimana lingkung atau suasana yang terbentuk di dalamnya Nah, untuk poin yang tiga, kita akan membahas mengenai alur Alur itu nama lainnya adalah port atau jalan cerita Dimana di dalam alur tersebut, kita akan membahas tiga tipe alur Ada alurnya maju, ada alurnya menurut, dan alurnya gabungan Alurnya maju, kita akan membahas mulai dari masa sekarang sampai masa depan Sedangkan kalau alurnya menurut, mulai dari masa sekarang ke masa lalu Sedangkan kalau gabungan, itu kita pakai gabungan Ada pergabungan antara alurnya maju dengan alurnya menurut di dalam satu penceritaan Nah, untuk tahap-tahap alurnya, ini akan menentukan bagaimana isi dari novel sejarah itu sendiri Yang pertama, ada tahap pengenalan Di dalam tahap pengenalan, kita akan membahas mengenai pengenalan tokoh Ataupun pengenalan maka yang terdapat dalam satu cerita Yang kedua, muncul konflik Jadi, penguncuran konflik ini sebelum masuk ke suatu masalah Itu pasti adalah penceritaan atau kata kuji Dimana menjadi lagasan untuk munculnya konflik Yang ketiga, ada puncak konflik Puncak konflik ini merupakan lima dari satu cerita Jadi, puncak ketegangan atau puncak dari satu masalah Itu adanya di puncak konflik Sedangkan, kalau di penurunan konflik Itu sudah mulai ada titik terang penyelesaian Tetapi belum adanya penyelesaian itu sendiri Jadi, masih ada penurunan konflik Tetapi belum ada penyelesaian Terakhir adalah adanya penyelesaian Bagaimana hinding atau akhir dari cerita itu sendiri Nah, yang kerempat, kita masuk tokoh dan penopohan Jadi, istilah tokoh dan penopohan sebenarnya berbeda Yang tokoh itu adalah pelaku atau orang yang terlibat dalam satu cerita Sedangkan, kalau penopohan itu lebih ke watak atau karakter yang dimiliki oleh si tokoh itu sendiri Jadi, kalau di dalam ujian keluar istilah penopohan itu lebih ke watak daripada ke orang Terus, kalau untuk tokoh Tokoh itu terbagi menjadi tiga Itu sama dengan novel pada umumnya yang sudah kita pelajari di kelas 11 Atau chat pen ya, di kelas 11 Nah, tokoh itu terdiga Ada tokoh protagonis Itu tokoh yang baik Itu menjadi tokoh utama Selalu menjadi tokoh utama Sedangkan, tokoh antagonis Tokoh yang kontrak Atau tokoh yang bertolak belakang Dengan tokoh protagonis Sedangkan tokoh protagonis merupakan tokoh penengah Atau tokoh penambah di dalam satu cerita Nah, untuk penopohan Itu berhubungan dengan watak atau karakter Itu bisa digambarkan dengan dua cara Yang pertama, digambarkan secara langsung di dalam cerita Yang kedua, bisa digambarkan secara tidak langsung atau dramatik Bedanya adalah Jika disampaikan secara langsung Bagaimana karakter atau sikap dari si tokoh Itu langsung disebutkan di dalam cerita Jadi, si pembaca tidak perlu lagi mengalisis Bagaimana watak atau karakter dari tokoh itu sendiri Sedangkan, kalau di secara tidak langsung Itu bisa disampaikan dengan beberapa isyarat Yang pertama, bisa menggunakan tindakan fisik tokoh Atau ucapan dari tokoh lain Atau gila kata tokoh dan sebagainya Karena untuk secara tidak langsung Itu banyak sekali cara penggabarannya Nah, untuk di dalam ujian Biasanya meliksa yang terbaru itu adalah yang dramatik Jadi, pandai-pandai dalam menentukan bagaimana karakter dari tokoh itu sendiri Jadi, penggabaran secara tidak langsung Yang kelima, kita masuk amanat Amanat itu merupakan pesan moral Yang ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca Dimana amanat itu terdapat dua sisi Ada sisi tersirat dan sisi tersirat Jika sisi tersirat itu kita bahas di SMP Sedangkan, kalau di SMA itu lebih tersirat Jadi, tersirat itu artinya adalah Bagaimana cara kita mencari amanat atau pesan moral Tetapi, kita tidak ada pendapat dalam teks Nah, yang keenam ada gaya bahasa Gaya bahasa ini akan kita bahas minggu depan Karena untuk materi gaya bahasa itu butuh satu kali pertemuan Sebagai penambah saja Atau sebagai penjelas dasar Gaya bahasa itu terbagi atas tipe dua Ada tipe retorik dan ada tipe non-retorik Dan cabangnya ada sebagai penegasan, perbandingan, penambahan, dan sebagainya Sedangkan, yang terakhir kita bahas sudut pandang Sudut pandang itu posisi pencerita Jadi, sudut pandang itu di dalam cerita hanya ada dua Yaitu orang pertama dan orang ketiga Jadi, orang pertama itu ada orang pertama tunggal Dan ada orang pertama jaman Sedangkan, kalau untuk orang ketiga Juga ada seperti itu Orang ketiga tunggal dan orang ketiga jaman Nah, untuk di dalam level sejarah Itu yang lebih dominan kita gunakan adalah orang ketiga Jadi, bisa jadi orang ketiga tunggal atau orang ketiga jaman Karena kita membahas cerita sejarah Karena kita secara tidak langsung tidak terlibat di dalamnya Terus, yang terakhir Kita masuk nilai-nilai Nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu cerita Lebih ke novel sejarah Itu yang paling sering keluar ke dampak Yang pertama, ada nilai moral Yaitu nilai yang berhubungan dengan sikap atau tingkah lagu secara perorangan Misalnya, yaitu baik, buruk, sifatnya, dengi, dan sebagainya Itu masuk kategori nilai moral Sedangkan, kalau nilai religi atau nilai agama Itu lebih ke tata cara beribadah Atau berhubungan dengan proses Yang berhubungan dengan tata cara beribadah Yang dianud oleh si pencerita Yang ketiga, kita masuk nilai adat istiadat Nilai adat istiadat ini lebih kepada tradisi atau kebiasaan Yang dianud dalam satu daerah Jadi, yang keempat, nilai sosial Nilai sosial ini yang bersama dengan nilai moral Tetapi, sifatnya lebih ke dua arah Jadi, ada dua arah atau dua sisi Misalnya, tengah rasa Jadi, ada orang yang meninggal, ada orang yang tengah Atau, misalnya, tolong dan nolong Ada orang yang ditolong dan ada orang yang menolong Untuk yang kelima, nilai kepakawanan ini itu Lebih menunjukkan nilai-nilai yang dimiliki oleh sifat kepakawanan Nah, untuk nilai-nilai ini Sebenarnya, masih ada nilai-nilai yang lainnya Tetapi, yang paling sedikit keluar ke ujian Lebih ke lima nilai-nilai tersebut Nah, yang terakhir Kita masuk ke struktur dari novel sejarah Untuk struktur dari novel sejarah Sebenarnya, terhubungan langsung dengan halur Maka, halur dari yang tadi Tetapi, lebih ke pemubahan nama Nah, yang pertama, ada kakaburian nasi Itu, lebih ke penyelaman Siapa saja tokoh-tokoh dan lakar yang terjadi Terus, yang kedua, pemubahan peristiwa Jadi, setiap-tiap sejarah itu kan ada peristiwa-peristiwa Nah, jadi diungkapkan sejarah perubahan Terus, yang ketiga, ada penulis konflik Setiap suatu cerita pasti ada masalah Itu pasti ada pengantar dari suatu masalah Itu akan diterletak di paragraf menuju konflik Sedangkan, keempat, itu puncak konflik Apa puncak yang menjadi titik tegang Sedangkan, kalau yang kelima itu Bagaimana ending dari suatu penyelesaian Terakhir, ada koda Koda itu lagi merupakan alangan Jadi, jika alangan itu disampaikan secara langsung Itu, kodanya ada Jika tidak ada disampaikan secara langsung Berarti, koda itu dihilangkan saja Jadi, koda itu merupakan struktur yang simpan yang opsional Jadi, dilihat Nah, hanya itu dulu yang bisa kita sampaikan Di pertanuan pertama ini Jadi, untuk pertanuan selanjutnya Kita akan bahas materi-materi selanjutnya Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh